Gender itu jama sekarang sudah kuno gitu, harganya sekarang ini isu gender sudah mulai diketampikan karena yang harus diangkat adalah isu profesional. Mari kita lihat jawaban dari para pengusaha dari berbagai pernyataan yang diberikan. Dan kita akan melihat sisi manakah mereka akan menjawabnya. Bersama saya Rana Rayendra, inilah sisi lain. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pekerja perempuan. Nah di depan saya ini sudah ada tiga orang perempuan-perempuan hebat. Pernyataan yang pertama yaitu ketimpangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan itu nyata terjadi. Tiga, dua, satu. Suka mendengar sih di media atau cerita-cerita bahwa ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Di posisi yang sama gajinya itu bisa berbeda. Tapi yang saya lihat di perusahaan saya sendiri maupun di teman-teman saya itu tidak terlihat prakteknya seperti itu. Jadi makanya tidak setuju. Dan lagi pula secara struktur otak kan otak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Sehingga memang ada posisi-posisi misalnya di administrasi itu membutuhkan petelitian, multitasking, itu memang membutuhkan otak perempuan. Dan kita gaji ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Dan kalaupun memang perempuan itu lebih ada privilege. Misalnya kalau lagi menstruasi, itu ada cuti. Bolehkan cuti dua hari, kalau nggak salah satu sehari. Lalu ada cuti kehamilan, yang seperti itu. Tapi secara fasilitas tidak ada perbedaan antara perempuan maupun laki-laki. Gender itu zaman sekarang sudah kuno. Karena sekarang ini isu gender sudah mulai dikesampikan karena yang harus diangkat adalah isu profesional. Di kami, di perusahaan kami, tidak ada pembeda antara gaji laki-laki dan perempuan. Yang membedakan yang pertama adalah serata pendidikannya, yang kedua adalah pengalaman bekerja dia. Itu yang membedakan. Dan saya sangat tidak setuju ketika isu gender itu diangkat untuk membedakan dari segi penggajian. Memilih keluarga berarti menelantarkan pekerjaan. Menurut saya, saya sekarang menjalani kedua-duanya. Seorang ibu, seorang istri, dan seorang pimpinan dari perusahaan. Buat saya pribadi, keluarga itu memang utama. Tapi ketika kita keluar rumah untuk bekerja, berarti kita menelantarkan keluarga. Karena balik lagi, perempuan ketika berwirausaha atau bekerja itu sama-sama untuk menopang perekonomian keluarga, sama-sama membantu suami. Asalkan satu kuncinya, kita mendapatkan izin dan support dari suami kita. Jadi tidak ada kata menelantarkan. Yang ada adalah kita mengganti kuantiti dengan quality time bersama keluarga dan anak. Kita memilih untuk keluar dari rumah itu sama saja kita sebenarnya sedang berdaya. Menunjukkan bahwa kita mampu melakukan multitasking. Bisa semua. Jadi perempuan itu bisa membagi waktu antara anak dan pekerjaannya. Di kasus saya sendiri juga, karena ini perusahaan keluarga. Jadi saya berdua sama suami membangun usaha ini. Dia sama, baik di perusahaan maupun di rumah, saling backup. Jadi tidak saling menelantarkan sih, karena mungkin ini perusahaan bareng-bareng. Kanan sosial masih menghambat wanita untuk berkarir. Wanita itu bebas berkarir dimanapun selama menurut saya berkarirnya itu dalam segi yang halal. Seperti kita bertiga, ada Mbak Incan, Mbak Dusi, saya, dan teman-teman UBM yang lain. Kita merasa bebas berkarir. Kita bebas berwirausaha. Asalkan produk yang kita jual itu adalah produk yang bukan produk ilegal. Kawan saya sendiri, alhamdulillah ada di keluarga yang memang membebaskan wanita atau anak perempuannya sekolah sampai S2, habis itu berkarir, segala macam. Tapi saya juga tidak memungkiri fakta bahwa banyak juga perempuan-perempuan teman-teman saya, kenalan saya, yang karena tekanan sosial akhirnya jadi terhambat gitu potensinya. Seperti misalnya dilarang oleh suami untuk bekerja, harus mengurus anak. Ketika ada kekimpangan di kanan-kiri saya, maka itu saatnya saya speak up, saatnya saya membantu. Kadang memang kalau memang ada di lapangan suami atau orang tua mungkin yang melarang anaknya untuk bekerja atau berkarir, ya itu tergantung kesepakatan karena kita sudah sama-sama dewasa, apalagi kita ya mau nikah dengan pasangan kita. Pastinya sebelum ada pernikahan itu pasti ada perjadian atau kesepakatan di awal biasanya. Dan itu wanita-wanita modern harus speak up. Di sini juga saya banyak menemukan banyak pasangan-pasangan yang menikah karena umur gitu misalnya, atau karena sudah disuruh sama orang tua. Jadi banyak yang tidak memperhitungkan masalah-masalah seperti itu. Akhirnya ketika menjalani pernikahan baru kaget gitu, tidak boleh sama suami misalnya mencapai cita-citanya, atau misalnya boleh tapi terbatas segala macamnya kayak gitu. Saatnya perempuan capai bisa mandiri dan bisa berdikari di atas kakinya sendiri. Dan untuk teman-teman WMM yang perempuan selamat berjuang, kami pun pernah merasakannya dan satu kata kuncinya. Perempuan itu unik, perempuan itu punya kelebihan yang berbeda dengan laki-laki. Sehingga manfaatkanlah kelebihan kita sebagai perempuan. Temukanlah passion, cita-cita, keunikan kita yang bisa kita tonjolkan. Dan calon WMM, pasti kalian sudah punya usaha yang untuk dikembangkan. Jangan takut, jangan takut ambil resiko. Selama memang itu merupakan passion kalian, pasti akan ada jalan menuju ke sana. Kepada perempuan seluruh Indonesia, saya berpesan bahwa hidup adalah perjuangan. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Teruslah berinovasi, berproduktif untuk menuju perempuan berdaya Indonesia Baju. Terima kasih ketiga narasumber Mbak Indah, Mbak Intan, dan Mbak Devi atas waktunya. Saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung pada seluruh kontesan WMM tahun 2020. Semoga kamu bisa mencapai kesuksesan yang sama seperti alumni Mbak-Mbak tadi yang sudah ngobrol di episode kali ini. Selamat berjuang!